Intro Cerita di balik video viral kakak menikahi kakek 90 tahun yang juga mantan suami dari adik kandung di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara Sultra. Video pernikahan pasangan pria dan wanita di Desa Puumbolo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolut, Provinsi Sultra, itu sebelumnya viral di media sosial Medsos. Viralnya video tersebut karena mempelai pria dikabarkan merupakan mantan ipar dari pengantin wanita. Sang pria yang kini berusia 90 tahunan itu merupakan mantan suami dari adik kandung sang mempelai wanita, sang kakek yang merupakan pengantin pria bernama Haji Paduai. Sedangkan mempelai wanita yang kini menjadi istrinya bernama Sintia yang baru berusia 25 tahun. Adiknya yang pernah menikah dengan Paduai juga berusia tidak jauh dari sang kakak. Selisih usia antara pasangan pengantin itu pun mencuri perhatian, terpaut hingga 65 tahun. Fatma yang merupakan tetangga pasangan mempelai di desa tersebut, membenarkan sang kakek berusia 90 tahun itu mempersunting gadis berusia 20 tahunan itu. Sang kakek tersebut sebelumnya pernah menikahi adik kandung dari perempuan yang kini dinikahinya itu. Sang adik disebutkan sudah bercerai dengan mantan suaminya yang kini dinikahi kakaknya. Adiknya juga sudah menikah dengan pria lainnya. Pada momen pernikahan sang kakak dengan mantan suaminya itu, sang adik pun ikut mendampinginya. Bahkan, adiknya itu terlihat larut dalam kebahagiaan mantan suaminya yang resmi memperistri kakak kandungnya itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!